Halo guys, selamat datang di Youtube channel gue. Kenalin, nama gue Michael. Di sini gue suka banget bahas tentang fitness, diet, angkat beban, dan lain-lain. Nah, buat kamu yang mau mendapatkan badan ideal dan sekolah raga, jangan lupa subscribe Youtube channel ini ya. Thanks! Nah, balik ke pembahasan. Kali ini gue pengen bahas tentang kapan waktu latihan yang tepat untuk angkat beban. Nah, kalau misalkan nentuin waktu latihan yang tepat kan selama satu hari pasti ada pagi, siang, sore, malam. Nah, gimana cara nentuinnya? Ini tuh tergantung. Pertama adalah, kamu itu siapa? Kamu itu adalah siswa SD, SMP, SMA, kamu itu orang kantoran, kamu itu buru pabrik, atau siapa? Karena setiap orang punya jam kerjanya masing-masing kan? Misalkan kalau pelajar mungkin jam 2 siang itu baru selesai sekolah, nah mereka baru ada waktu luang. Nah, mereka bisa mengisi waktu luang mereka itu buat angkat beban. Beda hal dengan misalkan kamu adalah orang kantoran. Nah, kamu bisa nentuin. Kamu mau, misalkan orang kantoran bisa ada jam istirahatnya kan? Kamu bisa memakai waktu jam istirahat kamu buat latihan angkat beban, atau kamu bisa melakukannya mungkin kita orang kantoran, mungkin jam 5 atau jam 6 sore selesai. Nah, kamu bisa pergi ke gym buat latihan. Nah, itu juga berlaku buat pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi, yang pertama kali kamu harus lakukan adalah sesuaikan waktu latihan kamu dengan lifestyle kamu, biar apa? Biar habit. Yang pertama itu habit atau kebiasaan, biar kamu bisa konsisten. Nah, yang kedua tentuin waktu yang terbaik buat kamunya, kamu evaluasi. Misalkan kamu lakuin coba di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Kira-kira dari keempat itu, yang mana yang paling kamu nyaman? Kira-kira, apakah sebelum kerja kamu olahraga, angkat beban, apakah kamu lakuin pas lagi jam istirahat kerja, atau enggak? Kamu lakuin pas pulang kerja, atau malam mungkin kamu lakuin pas malam hari. Mungkin ada gym kamu yang buka 24 jam, mungkin aja kan? Kamu jadi latihannya malam-malam. Nah, jadi kamu tentuin dulu tuh, kira-kira yang mana dari empat itu yang kamu bisa performanya itu paling bagus. Terus, kalau udah nentuin, misalkan mau di siang hari deh, terus kira-kira mau jamnya jam 3, nah yaudah di sesi 1, misalkan kamu menerapkan 3 sesi latihan dalam seminggu. Jadi, hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, Senin jam 3, Rabu jam 3, Jumat jam 3. Minggu depannya juga jam 3, jam 3, jam 3. Nah, biasanya tubuh kita itu bisa beradaptasi, di mana kita dapat melakukan dan mengeluarkan performa maksimal kita, karena rutinitas kita yang sama mulu. Nah, yang keempat adalah, ini berdasarkan research, kita bisa mengeluarkan performa maksimal kita pada saat tubuh kita itu dalam keadaan hangat-hangatnya. Nah, itu tuh biasa di sekitar jam 3 sampai jam 9-an, jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah, itu juga waktu yang bisa kamu tentuin di sini tuh. Jadi, rangkumannya adalah, pertama tentuin waktunya itu berdasarkan lifestyle kamu. Jadi, yang paling penting nomor 1 adalah membentuk habit. Konsisten nomor 1 di fitness. Tanpa konsistensi, lo nggak bisa dapat hasil. Yang kedua adalah, lo tentuin waktu yang terbaik. Nah, kira-kira gimana cara nentuinnya? Coba-coba. Coba pagi, coba siang, coba sore, coba malam. Cari yang paling bagus. Yang ketiga adalah, lakuin di jam yang sama. Misalkan, kayak yang tadi gue bilang, misalkan di siang hari jam 3. Lakuin jam 3, jam 3, jam 3. Keempat, berdasarkan research, jam 3 sampai jam 9 itu adalah waktunya optimal. Buat ngangkat beban karena suhu tubuh yang sedang hangat-hangatnya. Dan itu biasanya, lo bisa ngeluarin performa maksimal lo. Jadi, begitu teman-teman. Kira-kira, kapan waktu terbaik latihan kamu? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik subscribe. Kamu juga bisa follow aku di Instagram atau di TikTok. Aku suka banget bahas tentang fitness dan diet. Nah, kira-kira aku harus bahas apa lagi ya di video berikutnya? See you on the next video. !